Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Kamis 31 Agustus 2023. Berita pertama Presiden Jokowi bereaksi atas kasus paspam pres menganiaya warga hingga tewas. Selanjutnya mantan relawan Jokowi Ganjar, kini dukung Prabowo di Pilpres 2024. Presiden Jokowi bereaksi keras atas kasus anggota paspam pres menganiaya warga hingga tewas. Jokowi menekankan semua masyarakat sama di mata hukum. Kasus penganiayaan dan penculikan pemuda asal Aceh, Imam Masyikur hingga meninggal, memasuki babak baru. Selain seorang anggota paspam pres, terdapat dua TNI dan tiga orang sipil yang ditetapkan sebagai tersangka. Atas kasus ini, Jokowi mendorong TNI untuk menerapkan hukum setimpal atas kasus penganiayaan dan penculikan yang dilakukan tiga anggota TNI. Paspam pres, paspam pres. Ya, itu sudah diserahkan ke proses hukum lah. Hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Sejauh ini, Pemudam Jaya mengungkapkan motif para pelaku yang terlibat dalam kasus penculikan, penyiksaan, hingga tewas terhadap korban, dikarenakan faktor ekonomi. Berita selanjutnya, Gerakan Prabowo atau GP08 melakukan deklarasi dukungan terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan relawan GP08 dalam konferensi pers yang digelar di Cilandak, Jakarta pada Rabu kemarin. Ketua Umum Relawan GP08, Nancy Angela, menyampaikan banyak relawan Jokowi dan Ganjar yang turut bergabung dalam GP08. Mereka merasa yakin beralih mendukung Prabowo sebab Menteri Pertahanan tersebut dianggap mempunyai komitmen untuk meneruskan tiap program Presiden Jokowi. Menurut Nancy, dalam waktu dekat, Prabowo segera menemui relawan GP08. Pertemuan tersebut nantinya membahas soal dukungan relawan kepada Prabowo, calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Sementara, Ketua Dewan Relawan GP08, Aris Marsudianto menuturkan Prabowo merupakan sosok yang paham terkait permasalahan bangsa. Terutama figur Prabowo dianggap sebagai sosok yang bisa menyatukan bangsa. Figur yang paling tepat 2024 adalah Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat mumpuni, mengerti persis segala macam permasalahan bangsa ini, bisa mengayomi, mempersatukan semua elemen bangsa, mempunyai kapasitas tingkat internasional, menjualinya tingkat internasional, dan sangat sinergis dengan Pak Jokowi sehingga untuk melanjutkan pembangunan ke depan saya rasa tidak akan susah. Aris juga menegaskan bergabungnya kelompok relawan GP08 akan menambah kekuatan untuk menyongsong Pilpres 2024. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani, simak berita lainnya hanya di merdeka.com Terima kasih telah menonton!